Intro Halo lo halo Balik mana Nang cuy Duh Lukas adalah anggota grup vokal laki-laki NCT Merupakan keturangan Tionghoa dan Tae Debut pertamanya bersama NCT U10 NCT tahun 2008 di Korea Lukas saat ini sedang menjadi perbincangan para penggemarnya Setelah sekian lama hiatus, akhirnya penggemar bisa melihat kabar terbaru Lukas Pada 1 Februari 2023, co-CEO SM Entertainment mengunggah dua buah foto bersama Lukas NCT Dalam foto tersebut, muncul Lukas tampak memakai jaket bumbu warna arni dan topi rajut warna hitam di akun Instagram at chris__li__sm Memulai comebacknya pada hari yang sama, Lukas mengunggah kemampuan dance dirinya dengan lagu E-Dictic milik John Finley Melalui Instagram resmi Lukas diberitakan melakukan gas leading terhadap mantan pacarnya dan ia dituduh melakukan kekerasan mental pada Agustus 2021 Dampak dari skandar tersebut, Lukas memutuskan hiatus sekitar 1,5 tahun sejak 2021 hingga awal 2023 Pada 25 Agustus 2021, agensi yang menawinya, SM Entertainment juga merilis permintaan maaf Lukas Kemunculan Lukas kali ini membuat para fans semakin berspekulasi tentang comebacknya bahkan namanya sempat menjadi trending topic di Twitter Namun, belum ada pernyataan resmi dari agensi maupun lukas terkait berita kampiknya Kontrak Lee Sung Man sebagai produser di agensi SM Entertainment di Kabartan telah resmi berakhir Hal ini disampaikan oleh co-CEO Lee Sung So dan Ta Yong Joon dalam video perencanaan SM Entertainment pada tahun 2023 Meskipun Lee Sung Man masih menjadi pemekan saham terbesar, ia kini tidak akan terlibat lagi dalam proses produksi dan arah artistik dari setiap artis di bawah naungan SM Entertainment Sung Chan baru-baru ini mengunggah surat tulisan tangan yang cukup panjang kepada para penggemar Dalam surat tersebut, Sung Chan mengungkapkan isi hatinya sekaligus kekhawatirannya yang sempat ia rasakan selama ini mengenai karirnya sebagai idol di pop Melalui pesan aplikasi babu, Sung Chan mengaku sempat kehilangan kepercayaan dirinya dan ingin menyerah Sung Chan juga menyampaikan seiring dengan berjalannya waktu dan kabar baik yang ia dengar Serta momen yang selama ini ia tentu datang kepadanya Secara perlahan, ia kembali menemukan kepercayaan dirinya lagi Melihat surat tulisan tangan dari Sung Chan tersebut, para penggemar pun ikut merasa emosional Tak lupa mereka mengirimkan semangat dan dukungan kepada Sung Chan untuk tidak menyerah Sementara itu, Sung Chan melakukan debut pada tahun 2020 lalu dan bergabung bersama NCT di bawah subunit rotasional NCT U Hingga saat ini, Sung Chan masih belum memiliki subunit tetap seperti NCT Elite, NCT Dream, maupun Heavy Ji Sung merayakan 6 tahunnya yang ke-21 pada minggu 5 Februari 2023 Tak lupa Ji Sung juga melakukan siaran langsung melalui Instagram untuk merayakan hari ulang tahunnya tersebut bersama para penggemar Bapak bercerita dengan seorang teman, Ji Sung mengungkapkan banyak hal mengenai kegiatannya termasuk ia yang telah memiliki surat izin mengemudi sejak tahun 2021 lalu